Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini seperti yang kita tahu hangat topik di Malaysia berkaitan dengan dua pemimpin besar Malaysia yaitu Tun Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini sederhana-sederhana berkaitan dengan siasatan yang dilakukan terhadap Tun Dr. Mahathir Muhammad berkaitan dengan siasatan yang dilakukan terhadap bekas Perdana Menteri dua kali tersebut banyak cakap-cakap bahwa siasatan itu adalah bermotifkan politik namun akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi bersuara dan membuat pendudahan yang pasti mengejutkan ramai terutamanya kepada Tun Dr. Mahathir Muhammad sendiri dan kepada seluruh keluarga ataupun kroni Tun Dr. Mahathir Muhammad serta penyokongnya nah saudara-saudara dalam satu artikel melalui Sinarharian.com yang bertajuk siasatan terhadap Tun M profesional tiada unsur politik kenyataan ini dari Perdana Menteri Malaysia sendiri yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kaedah siasatan ke atas bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Muhammad oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia ataupun SPRM dilaksanakan secara profesional tanpa ada unsur politik Perdana Menteri berkata arahan beliau sangat jelas yang mana badan penyiasat perlu melaksanakan tugas berdasarkan fakta dan mengikut lunas undang-undang katanya jangan pula dipersoalkan apabila disiasat oleh badan penyiasat sama ada lembaga hasil dalam negeri LHDN SPRM Bank Negara dan polis di Raja Malaysia ataupun PDRM dalam artikel ini lagi kita kena lihat kepada fakta jika ketika memegang kuasa kita menggunakan kuasa itu untuk memberi kontrak kepada anak pinak ahli keluarga dan kroni serta mengkayakan diri jangan dipersoalkan siasatan dan katakan ini tomahan politik wow bagi saya sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan satu pendudahan yang pasti membuat tunduk temadir terima kejutan besar sedara-sedara melalui kenyataan ini sedangkan kekayaan itu tidak dapat diterangkan dengan jelas berapa banyak malah pengedaran wang berlaku secara berluasa katanya di Dewan Negara pada Isnin Perdana Menteri menjawab soalan Datuk Kesavadas E. Acutaner yang ingin mengetahui sejauh manakah SPRM serius untuk menyiasat segala perilaku rasuah dan salah guna kuasa yang membabitkan bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh Sabtu lalu SPRM memaklumkan akan meneliti unsur kesalahan rasuah berhubung dakwaan isu pemberian kontrak gentian optik RM214 perpuluhan 2 juta kepada syarikat yang dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Tundok Temahadir tambah Anwar ahli Dewan Negara sepatunya bertanggung jawab dan mengambil sikap yang sangat positif dalam hal tersebut nah sederhana saudara tuan-tuan dan bapak semua akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan bahwa siasatan yang dilakukan terhadap Tundok Temahadir siasatan yang dilakukan ke atas bekas Perdana Menteri oleh SPRM adalah secara profesional tanpa unsur politik nah akhirnya saudara-saudara kejutan baru lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Tundok Temahadir Muhammad dan bagi saya ini juga kejutan kepada ramai lagi pemimpin di Malaysia yang pada ketika ini disiasat oleh LHDN SPRM Bank Negara dan Polis di Raja Malaysia jika ada jadi saudara-saudara apa komen ada teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya jangan lupa jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe salam sejahtera Malaysia selamat datang ke channel Fels Lifestyle saudara-saudara tuan-tuan dan bapak terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan topik-topik panas politik di Malaysia dan topik-topik hangat di Malaysia pada hari ini saudara-saudara setelah kita dikejutkan dengan peletakan jawatan ataupun pengunduran diri KPN negara pada hari ini Ketua Polis Negara yaitu Tan Sri Akril Sani yang bakal mengundurkan diri bakal melepaskan jawatan sebagai Ketua Polis Negara pada awal Julai ini bukan pada tarik yang sepatutnya ditetapkan pada akhirnya banyak cakap-cakap siapakah yang bakal menggantikan Ketua Polis Negara siapakah yang bakal menggantikan Tan Sri Akril Sani pada akhirnya terdapat beberapa nama yang sedang sedang hangat diperkatakan yang bakal menggantikan Akril Sani sebagai Ketua Polis Negara nama tersebut adalah Ayob Han nah itu adalah nama antara nama yang disebut-sebut akan menjadi ataupun menggantikan KPN hari ini yaitu Tan Sri Akril Sani dalam satu artikel dari Sinar Harian Razaruddin Ayob Han bakal terajui PDRM Tan Sri Razaruddin Hussein dan Datuk Seri Ayob Han Maidin Pichai antara nama yang dikatakan bakal mengisi dua jawatan tertinggi polis di Raja Malaysia PDRM selepas ini Kedua-dua pegawai kanan tersebut yang ketika ini menjawat jawatan sebagai timbalan ketua polis negara dan pengarah jabatan siasatan jenayah Bukit Aman antara nama-nama yang disebut bakal mengisi dua jawatan tertinggi tersebut Razaruddin ketika ini merupakan timbalan ketua polis negara dan desas-desus menyatakan dirinya akan menjawat jawatan ketua polis negara bertiup kencang selepas Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani akan menamatkan kontraknya lebih awal yaitu pada Julai ini sebelum ini kontrak Akril Sani disambung untuk tempoh dua tahun yang berkuatkuasa pada 4 Oktober 2021 hingga 3 Oktober ini Akril Sani berkata beliau akan mengundurkan diri dari pasukan polis di Raja Malaysia PDRM pada minggu pertama Julai ini Raza Rudin yang ketika ini menjawat jawatan sebagai timbalan ketua polis negara beliau dilantik sebagai timbalan ketua polis negara pada Desember 2021 sebagai timbalan ketua polis negara sebelum dilanjutkan secara kontrak selama dua tahun berkuatkuasa Kamis sehingga 15 Mac 2025 anak kelahiran Dengkil Selangor itu memulakan tugas pada tahun 1984 di Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kontingen Kedah sebagai pegawai penyiasat dan meneruskan khidmat di jabatan tersebut sehingga tahun 1996 dengan pangkat penolong penguasa polis ataupun ESP di daerah Muar Johor beliau telah memegang pelbagai jawatan dalam pasukan Ayub Han juga yang ketika ini merupakan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dan dilantik jawatan tersebut 16 April lalu menggantikan Datuk Seri Abdul Jalil Hassan yang akan bersara pada tarik pelantikan sebelum ini Ayub Han merupakan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman sejak dilantik kejawatan itu pada Januari 2022 nah adakah dengan ini timbalan ketua polis negara hari ini yaitu Tan Seri Razaruddin bakal menjadi ketua polis negara dan juga tidak mustahil juga antara nama yang disebut yaitu Datuk Seri Ayub Han antara nama yang dikatakan bakal mengisi dua jawatan tertinggi jadi mungkin Ayub Han menjadi timbalan KPN ataupun menjadi KPN ataupun mungkin Tan Seri Razaruddin juga boleh menjadi KPN ataupun timbalan KPN jadi apa komen anda saudara-saudara teruskan bersama di dalam channel ini untuk info-nya seterusnya jangan lupa tekan butang like share dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati